Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Sehingga masih bisa mengikuti Giatan belajar mengajar melalui metode Dali Pada materi hari ini Kita akan membahas mengenai bab 1 Untuk mata pelajaran perbankan dasar Kelas 10 Di bab 1 Tuk bab yang kita bahas yaitu Yang pertama ada yang namanya Sejarah perbankan di Indonesia Kita akan membahas juga mengenai Sistem moneter di Indonesia Asal mula perbankan Perkembangan bank di Indonesia Dari masa order baru Dan paket kebijakan perbankan Serta masa reformasi Tuk sub bab yang pertama Ada yang namanya sistem moneter di Indonesia Ini kalian basicnya Kita belajar perbankan ya Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah Kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat 5 Yang bertujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang Bank sentral mempengaruhi secara langsung Besarnya uang inti dan berbagai instrumen kebijakan moneter Yang berpengaruh dalam menjaga stabilitas nilai mata uang Jadi secara langsung Nilai uang itu dijaga oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh bank sentral Dalam hal ini di Indonesia berarti bank Indonesia Lalu sistem moneter Sistem moneter ini adalah hubungan yang interdependen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang Yang termasuk dalam sistem moneter adalah Bank dan lembaga yang dapat menciptakan uang giral Otoritas sistem moneter di Indonesia adalah bank Indonesia Bank mencipta uang giral adalah bank yang jenis usahanya diperkenalkan menghimpun dana Dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekamin tabungan lainnya Itu berarti bank-bank konvensional ya Bank umum konvensional ataupun syariah Otoritas moneter merupakan lembaga yang bermenang dalam pengambilan kebijakan Di bidang moneter dan sumber uang primer baik bagi perbankan, pemerintah maupun bagi masyarakat Bentuk simpanan giro bagi otoritas moneter merupakan uang primer Sedangkan bagi bank umum merupakan alat liquid atau alat pembayaran yang mudah dipergunakan Dari bahasan ini ya, semua bank umum diwajibkan memiliki rekening giro pada bank sentral Selaku otoritas moneter dan selalu mempertahankan jumlah tertentu dana dalam rekening giro nya di bank Indonesia Yang berfungsi sebagai bank sentral Dana yang dimiliki bank-bank umum pada bank sentral sangat diperlukan dalam menangkat transaksi antara bank melalui mekanisme clearing Serta digunakan oleh bank dan bank sentral dalam kebijakan pengalian jumlah uang yang beredar guna mendalikan inflansi Saldo minimum bank umum pada bank sentral saat ini adalah 5% dari sosial dana masyarakat yang dibun oleh bank yang bersangkutan Jadi secara sederhananya dipahami seperti ini Bank sentral itu adalah bank Indonesia Bank-bank umum kita bisa sebut ya Bisa bank BUMN yaitu BRI, Mandiri atau bank-bank swasta seperti Bukopin, Bank DKI dan sebagainya Itu mereka memiliki rekening giro di bank Indonesia sebagai dana cadangan sebesar yang besar Nah dari situlah Bank Indonesia bisa mengendalikan salah satu caranya inflansi nilai mata uang Jadi uang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak sehingga tidak terjadi inflansi Karena dipegang juga oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Ada yang namanya fungsi sistem moneter ya Fungsi sistem moneter ini mempunyai peran utama sebagai sumber awal Terciptanya uang yang beredar untuk memenuhi permintaan masyarakat akan uang dan sumber penawaran uang Yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan Uang katal dan cadangan bank Berdasarkan peran yang dipegang Ya otoritas moneter berperan sebagai penyedia seluruh kebutuhan uang yang dibutuhkan masyarakat Sementara itu lembaga keuangan disebut sebagai sistem moneter ya Moneteri sistem Ada pun fungsi sistem moneter adalah sebagai berikut Yang pertama Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien Sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan biaya relatif mula Yang kedua Menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi Yang ketiga Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter dalam melaksanakan politik diskontor Asal mula perbankan Ini subak yang selanjutnya Mengenai asal mula perbankan Untuk asal mula perbankan Ini kita coba kalian cari ya Ini babas dibahaskan untuk kalian Silahkan cari definisi atau pengertian Pengertian bank Menurut Pertama Pengertian bank Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1967 Yang kedua Definisi atau pengertian bank Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang pokok-pokok perbankan Yang ketiga Definisi atau pengertian bank menurut kasnya Itu ya Tugasnya Untuk pertemuan hari ini Tugasnya kalian tulis di buku tulis Lalu kalian foto hasilnya Kalian upload di Google Kaslu Selanjutnya kita Pembahasan berikutnya Asal mula kegiatan perbankan Kegiatan perbankan Dimulai sejak Zaman Babylonia Dan terus berkembang Hingga ke zaman Yunani dan Romawi kuno Kegiatan utama bank pada zaman ini adalah Tempat tukar-menukar uang Oleh para pedagang Mentara kerajaan ya Seorang Seiring Seiring dengan perkembangan pedagang dunia Perkembangan perbankan pun semakin Pesat Bank yang terkenal di gunung Eropa adalah Bank Vanesia Ini pada tahun 1171 Kemudian menyusul Bank of Genoa Dan Bank of Barcelona Tahun 1320 Perkembangan perbankan di dataran Inggris Baru dimulai pada abad 16 Inggris Perancis Belanda Spanyol Portugis Inggris aktif mencari daerah pendagangan Yang kemudian menjadi daerah jajahannya Perkembangan Perbankan Ikut dibawa ke wilayah-wilayah jajahan Dari Inggris Pada tahun 1690 Inggris mencanakan pengembangan kekuatan armada laut Untuk bersaing dengan Perancis Tetapi tidak mempunyai kemampuan pendanaan Berdasarkan gagasan William Peterson Yang kemudian direalisasikan oleh Charles Montague Dengan membentuk lembaga keuangan Dan Dana untuk membiayai pengembangan tersebut Akhirnya terpenuhi hanya dalam waktu 12 hari Bank pertama kali didirikan dalam bentuk firma pada tahun 1690 Inggris mencanakan pengembangan kekuatan armada laut Jadi awal mulanya itu Masa kekuasaan POC Pada masa kekuasaan POC Kehadiran institusi perbankan pertama di Indonesia Tidak terlepas dari hadirnya kolonial Belanda di India Belanda Ferenice Os Indiskes Company Atau yang dikenal atau disingkat POC Di Indonesia merupakan perusahaan induk penghimpun perusahaan dagang Belanda Mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada 1619 Guna memperlancar dan mempermudai aktivitas perdagangan VOC di Nusantara Pada 1746 Lebang Van Lening Pada tanggal 20 Agustus 1746 Didirikan Namun Dengan perjalanannya Lebang Van Lening tidak dapat beroperasi dengan baik Oleh sebab itu Ia dilebur ke dalam Debang Koron yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 Dan namanya diubah menjadi Debang Koron Van Lening Pada tanggal 5 September 1752 Debang Koron & Bank Van Lening ini pada tanggal 1752 ya Didirikan Setelah selesai Masa Kolonial VOC Nah Ada yang namanya Masa Kolonial Menjelang pecahnya Perang Dunia II Pemerintah India Belanda melikuidasi Tiga bank Jepang yang beroperasi saat itu Ketika Jepang berkuasa atas Asia Pasifik Bank-bank Belanda Inggris China Dilikuidasi Terdapat Tiga bank di mana Pemerintah memiliki peran tertentu Tiga bank itu adalah The Javasco Bank NV Yang didirikan pada 10 Oktober 1827 Pada zaman Belanda Merupakan bank yang bertindak Sebagai bank sentral Dan pada zaman penjajahan Jepang Bank tersebut dikuasai oleh Pemerintahan Tentara Jepang Yang kedua ada namanya The Postpire Bank Yang didirikan tahun 1889 Selanjutnya dengan undang-undang nomor 9 Darurat tahun 1950 Diganti nama bank tabungan POS Dan terakhir berdasarkan undang-undang nomor 20 Tahun 1968 Jadi bank tabungan negara Yang hari ini kita kenal sebagai BTN Inilah Sejarahnya Dari The Postpire Bank Yang ketiga The Argument False Credit Bank Yang didirikan tahun 1934 Di Batavia Atau di Jakarta Pada masa penjajahan Jepang Kegiatan bank ini Dilanjutkan oleh Lembaga kredit Jepang Dengan nama Shoumin Ginko Dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia Shoumin Ginko ya Pada penjajahan Jepang Hari ini kita kenal Menjadi Bank Rakyat Indonesia Sebagai pihak yang memegang kekuasaan Pemerintah Jepang Mengendalikan seluruh keuangan Dan sistem perbakan Hanya ada satu bank Yang dioperasikan oleh Putra Indonesia Yaitu Bank Rakyat Indonesia Saat itu namanya Elgument False Credit Bank Yang nama Jepangnya Shoumin Ginko Selanjutnya Bank yang tidak mendapat Campur tangan Dari pemerintah Terlain The Envy Netherlands Handel Mascavij Atau disingkat NHM Ini adalah bank Milik orang Belanda Yang didirikan tahun 1824 Dan terkenal dengan nama Factory Karena Semula bergerak Di bidang perdagangan The Eskomto Bank Envy Yang pada tahun 1950 Diganti dengan Suatu Envy Yang kedudukan di Indonesia Dan Nasional Ensebank Atau HNAB Yang didirikan 1863 Selanjutnya Ada Bank Charterat Bank Ophelia Ini adalah bank Milik orang Inggris Yang berkantor Di Hong Kong Lalu ada Mitsui Bank Ini bank Milik orang Jepang Lalu ada Oversaes Channels Ini jelas Bank milik orang Sina Ini Berkantor pusat Di Singapura Ada juga yang berkantor Di Peking Di Latafia Dan berkantor pusat Di Medan Pada zamannya Lalu yang terakhir Ada Bank Milik orang Indonesia Itu ada Namanya BNI Bank Nasional Indonesia Yang dipelotori oleh Dr. Sutomo Dr. Samsi Insinyur Anwar Dan kawan-kawan Di Surabaya Envy Bank Bumi Yang dipelotori oleh Sumanang Di Jakarta Dan Bank Nasional Abuan Saudagar Di Bukit Tinggi Itulah 5 bank Yang sudah mendapat Campur tangan pemerintah Ada masa kolonial Pada masa awal Kemerdekaan Di situasi kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Membawa angin segar Bagi bangsa Indonesia Untuk menggerakkan Roda perbankan Dengan melakukan Nasionalisasi Terhadap perbankan Yang ada Izin pembukaan Bank Belanda Di walaya Indonesia Dikeluarkan pada Tanggal 2 Januari 1946 Oleh Gubernur Jental India Belanda Bank Belanda Kembali beroperasi Di beberapa Wilayah Indonesia Hasil Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Tanggal 19 September 1945 Memutuskan Pendirian sebuah Bank milik negara Yang bertugas Sebagai bank sirkulasi Guna Mempersiapkan Pembentukannya Bemerintah Memberikan Sulat kuasa Kepada Bapak RM Margono Jojo Hadi Kusumo Pada tanggal 9 Oktober 1945 Didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia Pada tanggal 5 Juli 1946 Didirikan Bank Sentral Dengan nama Bank Negara Indonesia Atau BNI Yayasan Pusat Bank Indonesia Merupakan Cikal bakal Lahirnya Bank BNI Berbagai upaya Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Untuk menetapkan Kedudukan Bank Negara Indonesia Dalam Konversi Menjabundar Tahun 1949 Pemerintah Indonesia Dan Belanda Memutuskan Untuk mengubah Fungsi Bank Negara Indonesia Dari Bank Sentral Menjadi Bank Umum Pada periode Setelah Kemerdekaan RI Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 Menyebutkan Bahwa BRI Adalah Bank Pemerintah Pertama Di Republik Indonesia Situasi Perang Mempertahankan Kemerdekaan Pada tahun 1948 Membuat Kegiatan Bank Rakit Indonesia Atau BRI Sempat Berhenti Untuk Sementara Waktu Kegiatan BRI Mulai Aktif Kembali Setelah Perjanjian Penfield Pada tahun 1949 Dan Berubah Nama Menjadi Bank Rakit Indonesia Serikat Sejarah 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 Perbankan Dari Sejarah Perbankan Di dunia Sampai Kita Bahas Sejarah Perbankan Di awal Masa Kemerdekaan Negara Kita Demikian Yang bisa Bapak Sampaikan Untuk Pertahuan Kita Pada Kali Ini Semoga Kalian Bisa Memahaminya Dan Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Pada Google Plasun Wapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bbones Wabarakatuh